Pemirsa Pengerjaan Proyek Mas Rapid Transit atau MRT di sekitar terminal dan stadion Lebak Bulus masih tertunda. PT MRT masih menunggu proses pembebasan lahan oleh Pemrof DKI Jakarta. Sejak Januari, Pemrof DKI sudah membangun pagar pembatas di sekitar terminal Lebak Bulus untuk kepentingan pembangunan depo dan stasiun layang MRT. Pemrof DKI juga telah menonaktifkan layanan bus angkutan antar kota, antar provinsi atau sekitar per 28 April lalu. Namun pembangunan depo dan stasiun layang MRT di Lebak Bulus tertunda sekitar 5 bulan sebab proses pembebasan lahan oleh Pemrof DKI belum selesai. Lelang aset terminal Lebak Bulus oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah masih dalam proses. Selain itu, lahan gor Lebak Bulus pun juga masih menunggu verifikasi dan lelang aset dengan Kemenpora. Selain menjadi stasiun bomber. Dan untuk membahas hal ini, di studio telah hadir Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Bapak Gatot S. Dewa Broto, dan serta melalui sambungan telpon, telah terhubung Deputi Gubernur Bidang Transportasi, Sutanto Suhodo. Selamat siang Pak Gatot, terima kasih telah hadir bersama kami di studio berita 1. Dan juga terima kasih Pak Sutanto telah bergabung bersama kami lewat via telepon. Selamat siang, terima kasih. Baik, saya ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, tadi kan sudah kita lihat sedikit beritanya, ini mengenai depo MRT di Lebak Bulus yang tertunda 5 bulan. Tanggapan dari Kemenpora terkait ini bagaimana? Yang pertama saya terima kasih pada berita 1 ya. Kesempatan ini juga untuk mengklarifikasi pemberitaan 2 hari ini yang cukup hot sekali. Yang jelas tidak ada kepentingan apapun bagi kami di Kemenpora untuk memperlambat. Bahkan kalau ini bisa cepat, sesegera mungkin, ini akan menjadi milestone. Untuk pertama kalinya oleh Kemenpora bisa diterbitkan sebuah rekomendasi yang intinya rekomendasi untuk pengalian fungsi dari sebuah prasarana olahraga kepada fungsi yang lain. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, ini jangan kami di-blame, dipocokkan karena Kemenporanya. Kemenpora dengan via Pemda DKI itu sudah sangat lama untuk melakukan korespondensi. Bahkan surat ini dulu pertama kali dikirimkan pada zamannya Pak Fauzi, Pak Foke pada kami. Dan tidak langsung kami kemudian langsung keluarkan rekomendasi. Karena ketentuan yang diatur di undang-undang tentang sistem keolahragaan. dan Indonesia, itu di situ disebutkan bahwa untuk pengalih fungsian suatu prasarana olahraga itu harus ada rekomendasi dari Menteri terkait. Nah, Menteri terkait dalam hal ini adalah Kemenpora. Karena di media masa juga sudah sedikit tersebar ya bahwa katanya tertahan akibat menunggu surat rekomendasi dari Kemenpora itu ya Pak ya? Ya, sekali lagi tadi, kami tidak ada maksud untuk menahan. Karena clear ya, coba kami, sumat itu kan aturannya ada jelas. Tadi undang-undang, kemudian di-Mempora itu ada namanya Peraturan Menteri Mempora nomor 57A yang diterbitkan bulan Maret 2013. Poinnya adalah untuk permohonan, permintaan rekomendasi juga diatur. Kami simple sekali kok gitu. Syarat-syaratnya adalah harus jelas kremlisannya seperti apa, kemudian sertifikat anaknya yang mana, kemudian selanjutnya. Poinnya adalah jangan dianggap nanti antara Pemda dengan Kemenpora itu ada hengki-pengki. Kita gak mau urusan populer sekarang Ujung-ujungnya KPK dan lain sebagainya Jadi please ini perlu disampaikan Jangan sampai ini kalau bahasa komunikasinya Agenda setting, pengalian, isu dan lain sebagainya Saya positif kok Kepada Pemda DKI Pasti mereka juga pengennya secepatnya Bahkan saya appreciate suratnya Pak Jokowi pun Yang berbulan April yang terakhir Pada kami dikirimkan Suratnya itu pada paragraf terakhir disebutkan Bahwa mereka mengajak kepada Undang-undang keolahragaan yang ada Berarti ada beberapa hal yang tertunda Yang tidak ketemu sehingga rekomendasi Belum keluar begitu ya Jadi persyaratan itu kan gak mesti harus Ah ini nyicil ya, gak bisa Sebelum kita membahas lebih detail mengenai itu Saya ke Pak Sutanto, Pak Sutanto bagaimana tanggapannya Pak? Di media banyak sekali tersebar Dikatakan bahwa Kemenpora Tidak mengeluarkan rekomendasi Sehingga terhambat proses pembangunan MRT depo lebak bulus Dari pihak Pemro bagaimana tanggapannya Pak? Tadi kan sudah dijelaskan Dan oleh Pak Gatot juga Bahwa memang kita sudah bersurat Dan kita menunggu rekomendasi Ya itu proses yang sesungguhnya sudah terjadi Dan tadi juga disebutkan Surat Gubernur Ya Pak Joko Widodo Bulan April sudah bersurat lagi Dan kami menunggu jawaban Kita sudah menyiapkan semuanya Bahwa bahkan juga kita sudah Sudah siap mendemolis Gedung olahraga yang ada di lebak bulus Dan kita juga sudah mulai menyiapkan Tanah-tanah untuk pembangunan sebagai pengganti Jadi ya kita memang menunggu rekomendasi Kalau memang ada kekurangan lagi Pak syarat yang harus dilengkapi Ya kami lengkapi Begitu Berarti semua persyaratan yang harusnya disiapkan Sudah disampaikan dari Pemro FDKI Pak? Menurut kami sudah Begitu ya? Kalau memang hasil yang kurang ya Kami ingin mendengarkan Jawaban surat tadi Oh oke berarti Dari Pemro FDKI Dan ini sudah bulan Juni kan Kita menunggu Oke berarti dari Pihak Pemro FDKI April sudah menyerahkan surat-surat dokumen Dan sekarang hanya menunggu Dari Kemenpora begitu Pak ya? Tadi kan Pak Sudah sebutkan Baik Nah ini bagaimana nih Pak? Ini ada yang perlu saya luruskan ya Tapi anyway terima kasih Pak Tanto Sudah kita tahu bahwa kita ada kerjasama Tapi surat itu belum sepenuhnya Dokumen-dokumen belum sepenuhnya Terakhir misalnya Ini yang perlu saya luruskan juga Pemberitaan misalnya ke hari ini Disebutkan bahwa Kemenpora itu menunggu groundbreaking Di dalam peraturan menteri kami itu Tidak ada urusannya dengan groundbreaking Tapi ini tidak disebutkan oleh Pak Tanto Ini bukan urusannya Pak Tanto Kemudian yang kedua Tadi di atek juga disebutkan Bahwa ini juga menunggu Proses lelang yang dilakukan oleh Kemenpora Kami juga tidak ada hubungannya dengan proses lelang Semua itu hanya dokumen-dokumen saja Poinnya adalah Nah satu yang belum itu adalah sertifikat tanah Karena Sertifikat tanah yang mana nih Pak? Sertifikat tanah untuk yang ada di BMW Oh berarti yang pengganti Penggantinya ya Bukan yang di lebak bulusnya ya? Bukan, bukan Karena terus terang lebak bulus kan sudah lama gitu Karena pada saat awal sejak 2011 Itu disubmit oleh Pemprov Atau Pemda DKI kepada kami Itu tanahnya bukan di Jakarta Utara Tetapi di Besanggerahan Tapi pada saat tahun 2012 Ada laporan dari Pemprov DKI sendiri kepada UKP 4 Itu kemudian muncul tanah yang ada BMW di Jakarta Utara Jadi justru pengalian-pengalian apa? Proses pengalian tanah itu sendiri yang kebenaran memperlambat Jadi bukan kami Tapi kalau kemudian tadi Pak Tanto mengatakan sudah lengkap Ya kami welcome Tapi sejauh yang saya tahu Karena April itu saya sudah pindah dari Kominwo Di Kemenpora Itu yang disampaikan dalam suratnya Pak Jokowi Itu hanya surat mengingatkan kepada Kemenpora gitu Nah sampai sekarang di meja pimpinan di kami Itu untuk sertifikat tanahnya belum Nah kami welcome Anytime Pemda DKI akan datang kepada kami Atau kami diundang pun kami sangat welcome sekali Untungnya apa sih kami mempersulit gitu Baik Kita akan lebih detil mengenai ini Apa sih yang tidak ketemu nih Kayaknya ada perbedaan pendapat begitu Pak Tadi Pak Tanto mengatakan sesuatu Bapak mengatakan sesuatu Jadi kita akan bahas lebih lanjut Tapi setelah jadah berikut ini Pak ya Pemirsa jangan kemana-mana Segmen berikutnya akan kita mulai lagi Kita diskusikan lagi setelah iklan berikut ini Terima kasih